Suasana haru menghiasi kedatangan Devi Savitri saat tiba di Bandara Supadio Pontianak. Serikandi Kelimantan Barat yang sehari-hari bekerja sebagai penjual bensin ejaran ini, pulang membawa medali emas dan mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Devi menjuarai kejuaraan dunia Hapkido di Seoul, Korea Selatan beberapa waktu lalu. Ia pun mengaku sangat terharu dan tidak menyangka bisa meraih kelar juara. Satu terharu, tidak menyangka juga selama ini kan kubur raya tidak dilihat di mata dunia. Sekarang saya ingin buktikan kubur raya itu bisa mewakili dunia dan bisa mendapatkan dunia. Insya Allah bulan September ada kejuaraan ke dunas di Jakarta. Di sejarah 16 September di Jakarta kejuaraan dunas di Gahapkido. Prestasi yang diraih Devi Savitri diapresiasi pemerintah Kabupaten Kubur Raya yang mengaku bangga dengan keberhasilannya. Sebelumnya, Devi berhasil mengharumkan nama Indonesia khususnya Kabupaten Kubur Raya dengan menjuarai World Hapkido Championship Seoul 2018 di Korea Selatan beberapa waktu lalu. Pada pertandingan terakhir, Devi mengalahkan atlet asal Hong Kong pada nomor Dai Rayong atau Tarung di kelas feeder under 57 kg. Kemarin ada janji bupati sendiri, baik ketika POPDA, itu sudah pasti akan disiapkan bonus oleh PEMDA. Kemudian bagi atlet-atlet yang tentunya prestasi seperti itu tidak bisa berhenti sampai di sini. Karena dengan bonus itu, maka motivasi yang dilakukan oleh PEMDA ini untuk semakin melaju, lebih gencar lagi ke depan. Keberhasilan Devi Savitri menambah panjang raihan juara atlet Indonesia di ajang internasional. Sebelumnya juga diraih oleh atlet lalu Muhammad Zohri, esal Nusa Tenggara Barat, yang berhasil menjadi juara dunia sprinter under 20 tahun di Islandia. Iksan Kinajar, Kompas TV Pontianak